Halo teman-teman, Assalamualaikum Nah Kali ini Kita mau bahas soal Infusoria Nah, ada Beberapa pertanyaan lagi Yang menanyakan, ada enggak cara yang Paling mudah Untuk kultur atau budidaya Infusoria Infusoria biasanya Dipakai teman-teman Breeder cupang Untuk pakan burayak Yang Usia 4 hari Sampai 10 10 harian lah sebelum dia makan Kutir atau artemia Karena si infusoria ini Kecil sekali Cukup untuk bukaan Perut, bukaan mulut Si burayak Yang baru belajar makan Nah, kali ini kita akan Pakai Bahan yang sangat mudah Ada di rumah Simpel sekali Yang Kita pakai Adalah Ampas Teh Ampas daun teh Yang sudah terpakai Seperti apa Detailnya Nah, teman-teman Bisa saksikan Tutorial Berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah, ini bahan-bahan yang kita siapkan Teman-teman Ini Air Satu ember ya Ini benar-benar air baru Kita siapkan ember dengan penampang yang Agak lebar Kemudian Kita punya Teh Jadi, ampas daun teh ini Yang sudah digunakan Nah, kenapa Seperti ini Kita pakai ampasnya Tidak Teh yang Sudah Eh, masih baru Karena nanti Kalau yang baru Warnanya akan Pekat sekali Teman-teman Jadi, kita Mau bikin Yang Airnya Tidak terlalu pekat Oke Kemudian Selanjutnya Kita pakai E4 Ya Teman-teman bisa pakai E4 Perikanan Atau Peternakan Seperti yang Saya gunakan ini Oke Caranya Gimana Mudah saja Ini langsung Kita masukkan saja Tehnya Ini satu Bag ya Teman-teman Satu kantong Kecil itu Kita masukkan Kita masukkan saja Kemudian E4 Kita siapkan Satu Tutup Botol Teman-teman Nah ini Kita gunakan Satu tutup botol Oke Cukup Satu tutup botol Nah Kita masukkan saja Nah Setelah itu Kita biarkan Dia Teraduk Ya teman-teman Nah nanti kan Airnya akan sedikit menguning Seperti air teh Ya Nanti kita taruh Di tempat panas Selama Biasanya Dua harian Si infusornya itu Sudah mulai Kelihatan Ya teman-teman Nah ini airnya kan Kelihatan sudah mulai Agak Kuning ya Kita cukupkan saja Sekitar Dua puluhan liter Oke Seperti itu saja Teman-teman Setelah tercampur Kita tinggal Panaskan Di Di Luar ruangan Ya Outdoor Sudah Seperti itu saja Nanti Akan Muncul Dengan Sendirinya Si infusor Ya itu Jadi Mudah sekali Kita bikin Infusoria Dari Ya Apa yang ada Di rumah ya Kali ini Saya Tampilkan Dari Teh Teh Tekas Oke teman-teman Terima kasih Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati